Yang pengen nikah di bulan Sofar segera nikah Jangan ditunda-tunda Bulan Kapit Sebab keluhan pedagang Bulan Kapit bu ya Ini pada sepi dagangan Kurus akhirnya Berenggara ikutan gak jelas Ini anak Soleh Solehah Mau menikah Masya Allah sudah ini alim Ini alimah Solehah Tatanya apa Erbulki ketemu selosok Liwan batal Ada apa Ini kan jadi masalah ini Bahkan ada lagi beberapa Di daerah sini juga katanya apa Jadi kalau ada orang meninggal dunia Orang tuanya meninggal dunia itu Disiapkan makanan Nanti sampai beberapa hari Masih-masih makan Ada Ini gimana sih bu Ini anda nih hidup dimana Jadi kalau ada gerhana matahari itu langsung Katanya ada buto Iju Sehingga nanti Pohon-pohon dipukulin Biar buah Ingat gak? Ingat Tuh Ih gimana sih anda ini Kemudian orang hamil Suruh masuk ke kolong Kolongnya sempit lagi Bulan Sofar Yang Disana ada orang Berkeyakinan bahwasannya ini adalah Bulan petaka Atau bulan musibah Maka orang yang beriman itu Cara mengimani sesuatu itu Ada rambu-rambunya yang sangat jelas Karena adanya musibah itu Datang dari Allah Sehingga yang memberitahu Ya Allah Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Selagi Nabi Muhammad Tidak memberitahu Dan Allah tidak memberitahu Maka kita pun tidak boleh Sok tahu Apakah Nabi Pernah menyebutkan Bulan Sofar Bulan petaka Selagi tidak Maka kita tidak perlu Berurusan dengan Berita-berita Semacam itu Maka sangat aneh Orang beriman Mempercaya hal-hal Yang semacam itu Bulan musibah Adalah bulan Kita melakukan maksiat Berarti kita yang Buat maksiat Bulan Sofar Untuk sholat Untuk umrah Untuk haji Untuk nikah Ya pahala dong Kebaikan Kok jadi bulan sengsara Sehingga ada orang Tidak mau menikah Di bulan Sofar Dua kerugian Kerugian Keyakinan yang salah Kerugian nikahnya Terlambat Ini Ini ada Jadi tidak perlu Jadi Sedalam Agama kita Itu Ada rambu-rambunya Di dalam Mengimani sesuatu Biarpun malam Jumat Tapi untuk maksiat Jadi malam Maksiat Malam sengsara Ramadan Bulan mulia Ayo Bagi siapa Yang berbuat baik Yang maksiat Wah sengsara Di atas sengsara Kan begitu Jadi Jangan sampai Ada kita Mempercaya Adanya Bulan Betaka Sehingga menunda Pernikahan Bulan Kecepit Seperti bulan Ada itu Tidak ada Kemudian juga Ada hal lain lagi Biasanya Diakini oleh Sebagian orang Di saat Menemukan Bulan Sofar Ada Rebu akhir Di bulan Sofar Atau sering disebut Dengan Rebu Wekasan Kita bisa Ninjuh dari Sisi ilmiah Cara beriman Dan sisi Husnudun Sisi ilmiah Bahwasannya Siapa yang Memberitakan Adanya musibah Datang Di malah Di hari Rebu Wekasan Itu Dari mana Akan begitu Siapa yang Memberitakan Sehingga Kita harus Mempercayainya Baik Disini Sebuah Pertanyaan Yang menurunkan Musibah Adalah Allah Tidak ada Yang tahu Kecuali Allah Dan Rasulnya Bahwasannya Hari itu Adalah Hari Diturunkan Bencana Dan Petak Ada Celah Husnudun Mungkin Adalah Para Waliullah Para Kekasih Allah Yaitu Karena Adanya Ilham Ilham Ada Para Kekasih Allah Diberi Ilham Bahwasannya Di malam Repubukasan Anggap saja Begitu Kita masih Husnudun Karena Ada Sebagian Amalan Ini Dilakukan Oleh Orang Yang Menisbatkan Kepada Para Wali Jadi Ilham Waliullah Ilham Waliullah Orang Yang Diduga Sebagai Wali Lalu Dapat Ilham Akan tetapi Ilham pun Kita Tidak Wajib Mempercayainya Artinya Jika Memang Itu Ilham Para Wali Dia Mendapatkan Ilham Diberitahu Bahwasannya Di hari Itu Adalah Terakan Turun Malapetaka Maka Yang Mempercayai Perkataan Para Wali Silahkan Mempercayai Ada pun Yang tidak Percaya Tidak Ada masalah Akan tetapi Setelah itu Yang akan Menjadi Pertanyaan Adalah Gimana Solusinya Jika Seandainya Betul Ilham Para Wali Apa Yang setelah Itu Kita Lakukan Kan Begitu Sementara Ada Satu Riwayat Yang sangat Jelas Dari Bagi Nabi Misalnya Tidak Ada Orang Berkumpul Di rumah Allah Di masjid Tidak Tidak Ada Orang Yang Berkumpul Di Di Masjid Membaca Al-Quran Saling Memajari Kayak Begini Masjid Itu dimaknai Sebagian Luas Illa Nazara Musyikina Itu Akan turun Ketenangan Jadi Tidak ada Musibah Lagi Setelah Itu Jadi Kalau Pengen Menolak Musibah Itu Seperti Tuf'ul Balak Bisodak Dan Sebagainya Tentunya Seandainya Itu Betul Ilham Yang Allah Berikan Kepada Para Ulama Para Wali Maka Solusinya Juga Diambil Dari Nabi Yaitu Mengamalkan Hal-hal Yang Diizinkan Nabi Diperintahkan Nabi Seperti Bersedekah Mengadakan Kumpulan Majlis Dikir Bukankan Majlis Dikir Akan Diturunkan Rahmat Allah Sehingga Balak Benjana Ada Dihilangkan Tentunya Sebisa Mungkin Jangan Melakukan Amalan Yang Yang Sekiranya Tidak ada Petunjuk Dari Nabi Karena Dasarnya Ilham Kalau Betul Itu Ilham Maksud Kami Apa Yang Mengingkari Bahwasannya Direpokasan Ada Benjana Khusus Turun Tidak Salah Tidak Belum Disalahkan Karena Dia Akan Ber Karena Mereka Berdasarkan Satu Dasar Ilmiah Dari Mana Berita Itu Karena Ghaibiyat Itu Harus Jelas Berita Ghaib Itu Harus Jelas Harus Berita Ghaib Yang Harus Kita Yakini Dan Orang 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 Lain Lain Wajib Berita Berita Dari Al-Quran Al-Hadis Nabi Yang Mutawatir Kemudian Dalalah Yang Khod Inyah Maknanya Sangat Jelas Maka Siapapun Tidak Boleh Berbeda Pendapat Dalam Hal Ini Ada Masalah Berita Tentang Apapun Dari Orang Yang Dikatakan Wali Allah Maka Tidak Wajib Mempercayai Siapapun Orang Mengingkari Keramat Salah Karena Karomah Ada Dalam Al-Quran Kisah Siti Mariam Akan Tapi Orang Mengingkari Keramatnya Si Fulan Boleh Saja Bukan Sebuah Kemaksiatan Atau Mengingkari Berita Karomah Karomah Itu Bukan Tahadiyat Bukan Seperti Mujizat Jadi Ini Ada Rambu Rambu Maksud Kami Apa Tidak Usah Kita Berselisih Faham Terlalu Jauh Terlalu Dalam Sampai Mungkin Yang Mengingkari Tentang Masalah Rebukasan Adalah Bukan Dalam Wilayah Kesalahan Dan Seandainya Ibu Kiyah Mempercayai Tentu Harus Ada Dasar Anda Mempercayai Apa Apakah Betul Nasnya Para Kekasih Allah Wali Yang Dia Dapat Ilham Itu Pun Tidak Wajib Yang Lain Mempercayai Kemudian Kalaupun Mempercayai Tentunya Lakukan Sesuatu Yang Nabi Berikan Petunjuk Seperti Kalau Ada Sakit Sakit Dengan Bersedekah Menyembuhkan Orang-orang Sakit Atau Sedekah Akan Nolak Balak Balak Bencana Dan Sebagainya Cukup Begitu Barangkali Bagi Yang Mempercayai Repubukasan Mungkin Setiap Hari Mungkin Di hari Itu Sedekah 10 Juta Per Orang Untuk Bangun Pondok Bagus Jadi Jangan Ngerjakan Yang Lain-lain Dulu Maksudnya Jangan Sampai Terjahil Tapi Kalau Tidak Ada Dasarnya Kemudian Ini Pun Harus Dipangkas Dengan Apa Husnudun Kalau Ini Adalah Ilham Waliyullah Harus Kita Pangkas Bahwasannya Tidak Ada Amal-amal Jahiliyah Yang Pernah Dilakukan Sebelumnya Amalan Di Luar Islam Kalau Ada Amal Jahiliyah Amal Tidak Baik Dilakukan Sebelum Islam Maka Dugaan Ini Ilham Ya Jauh Karena Bisa Jadi Ini Adalah Terpengaruh Dengan Budaya Dulu Mungkin Ada Satu Kebiasaan Di Luar Islam Keyakinan Semacam Itu Kemudian Tiba-tiba Ada Orang Punya Ilham Ini Ternodai Ke Ilham Karena Akan Mengukuhkan Satu Keyakinan Yang Salah Pada Orang-orang Yang Sebelumnya Orang Beragama Lain Misalnya Jika Mungkin Ada Di Agama Selain Islam Mempercaya Bahwasannya Rebukasan Adalah Tiba-tiba Dalam Islam Bukan Nabi Yang Menyebutkan Kalau Nabi Mengukuhkan Syariat Sebelumnya Kan Sah-sah Saja Tapi Hari Ini Maka Urusan Rebukasan Satu Memang Kita Tidak Ingin Perdebatkan Masalah Ini Akan Tapi Kita Kiring Kering Kepada Cara Yang Paling Tepat Dalam Menyikapinya Adalah Bukan Ada Nas Hadis Al-Quran Jika Anda Tidak Mempercaya Pun Anda Tidak Tidak Masalah Dan Saya Kiring Ke arah Sini Maksudnya Apa Bagi Yang Telah Mempercaya Atas Dasar Ilham Anda Jangan Marah Kepada Yang Tidak Percaya Sebab Fanatik Yang Salah Itu Adalah Fanatik Kepada Hal-hal Yang Semacam Ini Kemudian Solusinya Apa Bagi Yang Mempercaya Ilham Pun Tentunya Lakukan Hal-hal Yang Nabi Beri Barangkali Di hari Yang Diduga Orang Ada Turun Balak Berbanyak Majlis Taklim Biasa Hari Jadi Dua Hari Biar Diliputi Oleh Malaikat Dan Diturunkan Kepada Mereka Rahmat Kalau Rahmat Tidak Ada Balak Sudah Ini Kapan Saja Sehingga Setelah Itu Tidak Ada Hari Bencana Seperti Itu Baik Yang Pengen Nikah Di Bulan Sofar Segera Nikah Jangan Ditunda Bulan Kapit Sebab Keluhan Berdagang Bulan Kapit Ini Pada Sepi Dagangan Apa Urusannya Dengan Kapit Ini Adalah Sekelumit Jadi Bagi Yang Tidak Mempercayai Anda Tidak Melakukan Sebuah Kesalahan Tentang Adanya Repokasan Bagi Yang Percayai Perlu Pelan Pelan Dari Mana Asas Dasar Kepercayaan Anda Jika Dilacak Ke Atas Adalah Atas Ilham Para Wali Itu Adalah Mempercayai Ilham Gurunya Sah Tapi Jangan Memaksa Orang Lain Mempercayai Ilham Gurunya Tidak Bisa Saya Melihat Guru Saya Punya Karomah Dan Saya Yakin Itu Karomah Kejadian Luar Biasa Tapi Saya Ceritakan Ke Anda Anda Tidak Wajib Cerita Bukan Masalahnya Karomah Tidak Ada Karena Bisa Jadi Saya Bohong Gitu Cederhananya Jadi Cederhana Ukuran Syariatnya Ada Ilmunya Ada Jadi Jangan Sampai Kita Berlebihan Itu Menjadikan Bahan Tertawaan Orang Orang Kenal Islam Jadi Unik Aneh Tidak Tidak Alam Nyata Dunia Hayal Seperti Itu Karomah Memang Khohorikun Dil Aditi Keluar Dari Kebiasaan Namanya Keramat Seseorang Akan Tapi Ketailah Bahasa Semua Ada Rambu Rambunya Jika Jauh Dari Syariat Kita Hindari Atau Paling Tidak Kalau Bertentangan Syariat Kita Hindari Atau Perlu Penafsiran Lebih Baik Kita Hindari Kalau Penafsiran Tadi Ini Ilham Mungkin Ilham Karena Turunnya Musibah Di Rabu Masih Mungkin Mungkin Hari Rabu Hari Kemis Juga Mungkin Hari Jumat Juga Mungkin Jadi Ada Masalah Asalkan Yang Percaya Betul Benar Sanatnya Dari Seorang Wali Yang Betul Dia Wali Yang Memang Betul Ahli Istiqamah Dan Tidak Berdengaruh Dengan Pikiran Pekiran Lain Masih Seperti Ini Ada Standar Ilmunya Seperti Itu Jadi Jangan Sampai Kita Gampang Ikutan Tapi Gak Jelas Sehingga Sudah Masya Allah Gara Ikutan Gak Jelas Ini Anak Soleh Soleh Mau Menikah Masya Allah Sudah Ini Alim Ini Alimah Soleh Tatanya Apa Eh Rebu Lagi Ketemu Solosok Liwan Batal Ada Apa Ini Jadi Masalah Atau Gara Gara Kampung Sini Sama Kampung Sintu Atau Gara Aduh Saya Tidak Mau Nikah Sama Orang Sunda Ini Sunda Baik Soleh Batal Orang Sunda Soleh Ini Anda Mau Sama Orang Jawa Jadi Gara 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 Ketua Keyakinan Keyakinan Orang Jawa Curuh Milih Orang Jawa Pilihan Satu Aduh Yang Satu Orang Sunda Solehah Sama Orang Jawa Tidak Solehah Pilih Mana Solehah Ibaratnya Begitulah Jadi Lupakan Masalah Suku Dan Sebagainya Tapi Hakikat Kebaikan Seseorang Itu Yang Perlu Kita Kita Pilih Jadi Ada Keyakinan Keyakinan Ada Tidak Boleh Ini Tidak Boleh Itu Kalau Anak Pertama Bapaknya Tidak Boleh Menikah Banyak Yang sering Datang Dalam Pertanyaan Aneh Ilmu Itu Ada Standarnya Seperti Itu Jadi Semoga Ada Semuanya Ini Kami Tuangkan Dalam Catatan Di Dalam Kitab Semayat Itu Adalah Rambu Rambu Setelah Itu Anda Boleh Membangun Keyakinan Keyakinan Atas Dasar Rambu Rambu Itu Kalau Tidak Sesuai Rambu Tidak Wajib Anda Meyakininya Ternyata Poin Ini Yang Sering Dilupakan Lai Seorang Hamba Gampang Percaya Loh Dasarmu Apa Percaya Ini Imanan Ini Keimanan Masalah Keyakinan Yang Gaib 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 Sesuatu Yang Akan Terjadi Atau Di Alam Yang Lain Anda Tau Tidak Di Kampung Satu Kampung Percaya Dengan Buto Icu Jadi Kalau Ada Gerhana Matahari Langsung Katanya Ada Buto Icu Sehingga Nanti Pohon Pohon Dipukulin Biar Buah Ingat Ingat Loh Gimana Sih Anda Ini Kemudian Orang Hamil Suruh Masuk Ke Kolong Kolong Kolongnya Sempit Lagi Ini Dari Mana Mohon Maaf Anda Jangan Mencaci Agama Lain Jika Itu Ada Di Agama Lain Urusan Mereka Yang Saya Permasalkan Anda Orang Muslim Jadi Itu Matahari Matahari Mata Rembulan Itu Ditelan Sama Buto Icu Dimut Nanti Dikeluarkan Lagi Sama Buto Icu Ini Orang Islam Kalau Ada Orang Mereka Kiyakinan Teng Ada Dewi Betara Betara Dan Sebagainya Itu Urusan Agama Mereka Tapi Islam Punya Aturan Kayaknya Ini Benar Mengeyai Semuanya Jadi Curiga Jadi Ada Kita Membangun Keyakinan Yang Benar Ada Dari Mana Kisah Buto Icu Dalam Islam Tidak Ada Buto Icu Lebih Ajib Buto Pink Buto Pink Lebih Ajib Lagi Jadi Kalau Urusan Agama Lain Cerita Mohon Maaf Bagi agama Yang Meyakini Adanya Buto Buto Dewa Dewa Ini Adalah Kami Bicara Di ranah Kau Muslimin Anda Boleh Berbicara Tentang Tidak Adanya Malaikat Jika Anda Tidak Percaya Malaikat Karena Agama Berbeda Dan Kami Tidak Marah Karena Agama Anda Berbeda Maka Di saat Kami Menafikan Tentang Buto Icu Yaitu Dalam Wilayah Agama Kami Mohon Yang Agama Berbeda Juga Mengerti Dalam Hal Ini Mungkin Agama Lain Selain Islam Mengatakan Tidak Ada Malaikat Dan Sebagainya Itu Urusan Anda Dan Saya Tidak Marah Karena Keyakinan Anda Maka Saya Ngomong Tidak Ada Buto Icu Tidak Ada Nyiroro Kitul Tidak Nyi Blorong Tidak Itu Anda Tidak Perlu Marah Juga Karena Itu Dalam Batasan Keyakinan Yang Ada Masih Ada Sisa-Sisa Tumbal Kepala Kerbo Dimasukkan Ke laut Masya Allah Anda Tidak Tahu Kepala Kerbo Enak Itu Ngapain Dimasukkan Ke laut Sayang Ini Masih Banyak Jadi Ada Beberapa Keyakinan Keyakinan Yang Perlu Dipangkas Halus Tentunya Anda Dengan Hikmah Karena Kalau Sudah Mengakar Juga Repot Bahkan Ada Beberapa Di Daerah Sini Juga Katanya Apa Jadi Kalau Ada Orang Menyinggal Dunia Orang Tuh Menyinggal Dunia Itu Disiapkan Makanan Nanti Sampai Beberapa Hari Masih Masih Makan Di Rumah Oh Ada Ini Gimana Sibu Ini Anda Hidup Dimana Astaga Ini Perlu Dibenah Ini Dikasih Ikan Tidak Tanya Betul Lagi Ikannya Hilang Oh Dimakan Padahal Ambil Kucing Jadi Tidak Ada Begitu Sudah Di Alam Barzah Dia punya Kesibukan Disana Belum Lagi Karena Sering Nonton Sinetron Ada Rok Gentayangan Ada Tidak Kok Enak Kalau Dia Orang Bermaksiat Diseksa Di Alam Barzah Ngapain Gentayangan Balas Dendam Di Mall Ini Kan Sinetron Coba Berkeyakinan Itu Harus Mikir Anda Itu Katanya Orang Jahat Makanya Tidak Diterima Ruhnya Sehingga Gentayangan Pakai Baju Merah Rok Pendek Di Mall Ini Gimana Kisahnya Oh Keyakinan Kok Dibangun Dengan Begitu Kita Belum Bangun Keyakinan Ini Akhidah Kalau Orang Sudah Meninggal Dunia Kalau Dia Orang Baik Mendapatkan Kene Matan Kalau Orang Masyid Diseksa Sudah Maksiat Orang Ketabrak Rel Kereta Api Wah Langsung Gentayangan Eh Kok Bisa Oh Dia Mau Ziar Ibunya Kemudian Ketabrak Kereta Api Kan Mati Mulia Dia Surga Ngapain Gentayangan Makanya Banyak Nonton Sinetron Jadi Seperti Itu Jadi Ini Keyakinan Keyakinan Kita Benahi Perlahan Perlahan Begitu Mudah Standar Dalam Perkeyakinan Dalam Islam Sangat Sederhana Kita Percaya Adanya Jin Karena Al-Quran Menyebutkannya Adanya Syaitan Al-Quran Menyebutkannya Nabi Menceritakannya Dan seterusnya Tapi Kisah Begini Dari Mana Kan Begitu Katanya 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 Perbinjangan Di gardu Di dapur Sambil Cari Kutu Segala Macem Kemana Ibu Ibu Semoga Allah Menjaga Iman Kita Akhidah Kita Sahabat Al-Bajah